Jalan kita, bayangkan Anda berada di samping saya, saya sedang nyetirin Anda untuk pergi keluar kota. Kemudian Anda menanyakan kepada saya, Mas Z, bensinnya masih adakah? Bensin? Ya kalau masih bisa jalan, itu artinya masih ada. Terus kemudian Anda diam, sepertinya Anda menanyakan lagi, Mas Z, itu air radiatornya sudah diisi belum? Gini loh, kalau air radiator itu habis, itu mesinnya itu berasap semuanya. Kamu pul, diam sejenak Anda. Kemudian Anda tanya lagi nih, Mas Z, jangan-jangan olinya belum diganti lagi. Gak mungkin, pokoknya kalau oli itu nanti gak diganti-ganti, itu mesinnya jim. Kita berhenti, semuanya berhenti. Sederhana aja prinsipnya. Bayangkan Anda pergi bersama saya seperti itu. Apa gak ada dekan? Tidak mengetahui kondisi mobilnya seperti apa, Bensinnya masih ada atau tidak, Air radiatornya masih ada atau tidak, Atau olinya sudah diganti atau belum. Apa yang kita perlukan sebetulnya? Indikator. Sama, di dalam bisnis itu, Kita juga memerlukan indikator. Bayangkan bisnis Anda tidak memiliki indikator-indikator tersebut. Anda tidak bisa membaca dashboard di dalam bisnis Anda. Apa yang terjadi? Anda tidak tahu kondisi bisnis Anda sedang untung atau rugi. Kondisi bisnis Anda hutangnya berapa, pihutangnya berapa. Kondisi bisnis Anda sedang sehat atau tidak sehat. Apa yang akan terjadi? Anda cuma asal jalan. Tidak menjadi masalah kalau bisnis Anda masih kecil. Lalu bagaimana kalau sudah gede? Mungkin bisa jadi Anda dalam kondisi kelihatannya untung, Tapi padahal tidak untung. Bisa jadi juga mungkin Anda kondisinya untung, Tapi bisa mengakibatkan kebangkrutan. Kok bisa? Lah iya, duitnya belum ditagih semuanya, Alias pihutang tak tertagih. Ini bisa mengakibatkan kebangkrutan. Semakin besar bisnis Anda, Semakin dibutuhkan banyak indikator-indikator tersebut. Atau dashboard yang terdiri dari indikator-indikator Yang Anda perlukan untuk bisnis Anda. Sebagai seorang pengusaha, Tidak harus Anda bisa membuat indikatornya. Tapi yang paling penting, Anda bisa membaca indikatornya. Seperti seorang pengendara, Harus bisa membaca indikator-indikatornya. Supaya tidak celaka di jalan. Ini yang perlu Anda pelajari. Terima kasih telah menonton!